Sudah diprediksi oleh Nabi SAW, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang kalau didengar oleh orang sekarang, kata Nabi, orang masa depan akan kaget, orang dulu pun ikutan kaget. Dia terbagi dua. Satu ada ajaran, dua tindakan. Anda punya persoalan, maka diminta oleh Allah membacakan ayat ini. Subuh ke zuhur, ada persoalan, maka zuhur diminta kita menghadap Allah membacakan kemudian ayat ini. Zuhur ke asar, ada persoalan, asar diminta kembali kita menghadap Allah untuk memohon selusi. Asar ke maghrib, ada masalah, diminta lagi menghadap untuk diselesaikan oleh Allah. Sampai sebelum tidur pun kita punya persoalan, diminta menghadap dalam surat insya untuk dituntaskan semua persoalan itu. Jika benar cara kita kemudian bermohon, maka tenang tidur kita, karena tidur dalam keadaan nyaman dengan persoalan telah selesai dituntaskan. Namun demikian, tidak semua orang yang membacakan kemudian surah ini, ayat-ayat ini, lalu lantas mendapatkan jawaban seketika yang mengentaskan semua persoalan dia. Karena ternyata jawaban itu diikat dengan ketentuan-ketentuan untuk mengamalkan isi dari bacaan yang kita bacaan itu. Bacaan itulah Al-Fatihah, terdiri dari tujuh ayat. Dan di ayat yang terakhir, kita diminta kemudian untuk mengikut role model dalam kehidupan dengan empat golongan utama. Kalau ingin kemudian apa yang kita mintakan dijawab oleh Allah SWT. Ada kalangan para nabi, satu, telah saya bahas. Kedua golongan sediqin, telah saya uraikan. Ketiga golongan syuhada, baru sebagian saya sampaikan. Saya ingin diingatkan kembali, syuhada ini dibagi kepada tiga golongan. Dua dibenarkan, satu diingkari. Dua dibenarkan, satu diingkari. Golongan pertama disebut dengan syahidud dunya walakhirah. Syuhada, masuk dalam kategori syahid dunya dan akhirat. Jadi di dunia, orang menyebutnya dengan syahid. Syahid, wafat syahid, syahid. Di akhirat pun statusnya syahid. Yang kedua, syahidul akhirah. Dunat dunia. Di akhirat mendapatkan status syahid, tapi di dunia, umumnya tidak disebut dengan syahid. Tahunya meninggal saja. Tapi statusnya di sisi Allah, syahid. Nah, jika dia syaratnya beriman, beramah soleh. Baik. Yang ketiga, syahid dunya, dunal akhirah. Di dunia, nampak syahid, tapi di akhirat diingkari oleh Allah status syahidnya. Jadi ini yang saya katakan, dua diakui. Satu, dicoret. Yang dicoret ini, banyak kemudian dalilnya. Bahkan, kalau kita mengaji, yang paling mudah di Riyalus Salihin. Dari 1896 hadis, itu ada di bab pertama. Babul ikhlas wa ikhlarun niyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, An rajulin, tentang kisah seorang lelaki. Kemudian dia berjuang. Apa motivasinya? Yang satu, berjuang. Karena ingin populer disebut sebagai pejuang. Pahlawan. Yang satu, berjuang. Untuk disebut sebagai orang yang membela hanya kaumnya saja. Ya, fanatisme kaum. Kesukuan. Jadi, agak mirip-mirip dengan yang pertama. Ingin diagungkan. Satu, ingin populer. Ingin disebut syahid. Ingin disebut pejuang. Orang hebat berjuang. Yang kedua, hanya berniat untuk kaumnya saja. Yang penting, kelompok saya ini bisa dibela. Maka, ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Ayuhuma fisa bilillah. Mana di antara kemudian yang dua itu, Yang termasuk fisa bilillah. Yang syahid di jalan Allah. Apa jawaban Nabi? Saat itu Nabi mengatakan, Kata Nabi, bukan satu di antara dua itu. Yang disebut syahid fisa bilillah. Di dunia akan disebut syahid. Di akhirat pun ditetapkan oleh Allah sebagai syahid. Adalah orang yang perjuangannya hanya diniatkan karena Allah saja. Karena Allah. Ya, karena itu ulama-ulama kita yang berjuang. Sekalipun konteksnya membela negara. Tapi niatnya untuk ibadah. Ulama-ulama kita. Makanya yang dikeluarkan Syekh Hashim, Bah Hashim Ash'ari, itu resolusi jihad. Resolusi jihad. Resolusi jihad. Konteksnya membela negara. Niatnya untuk ibadah. Makanya saya sering katakan, Orang Islam itu, Pasti akan banyak manfaat dari keislamannya. Jadi ketika dia berislam, Akan ada berdampak bagi lingkungannya. Orang Islam baik, Orang Islam berbagi, Ada ajaran menanam pohon, Ada ajaran berbagi infak, Ajaran toleransi, Ajaran membela negara. Ada semua. Jadi kalau kemudian jadi muslim di satu tempat, Pasti manfaatnya akan banyak kepada lingkungannya. Itu poinnya. Ya makanya kita kenal pangeran di Penegoro. Pahlawan nasional kan? Jadi dunianya dapat, Akhiratnya dapat. Insya Allah. Imam Bonjol. Dunia dapat, Akhirat dapat. Pahlawan nasional. Tapi niatnya membedakan. Karena itu, Orang-orang yang berjuang seperti ini, Dunianya kemudian disebut dengan syahid, Akhiratnya disebut dengan syahid. Hamzah paman Nabi radiallahu ta'ala anhu. Sangat populer. Syahid dunia. Syahid syuhada. Akhiratnya pun syahid. Jelas? Yang ditolak oleh Allah, Melalui lisan Rasulullah, Tadi yang dua. Berjuang untuk popularitas. Berangkat, berjuang, Jiat. Tapi kemudian apa? Awas hati-hati. Hati-hati. Dia niatkan hanya untuk cari popularitas. Dia niatkan kemudian, Mohon maaf, Hanya untuk membela sebuah komunitas. Tapi ada yang tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tapi diprediksikan oleh Nabi terjadi di masa depan. Dan sekarang kejadian. Adalah orang-orang yang tiba-tiba datang dengan sebuah ajaran, Yang akan mengagetkan. Jangankan, kata Nabi, Orang di masa itu. Orang masa lalu pun kalau dengar itu, Ikutan kaget. Ini ada paham-paham ekstrim di kemudian tadi. Apa diantaranya? Ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang kalau didengar oleh orang sekarang, Kata Nabi, Orang masa depan akan kaget. Orang dulu pun ikutan kaget. Diterbagi dua. Satu ada ajaran, Dua tindakan. Apa yang dimaksud ajaran? Misal, Tidak semuanya ajaran kelihatan ekstrim. Ya. Tidak semua ajaran kelihatan ekstrim. Tapi dari kata-kata, Seakan-akan benar, Padahal keliru. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Waktu dengar pertama kali itu, Itu kaget kan kita? Kaget nggak? Itu kata Nabi, Jangankan kita. Abu Jahal pun kalau dengar, Ikutan kaget. Abu Lahab kalau dengar, Ikutan kaget. Karena dulu nggak ada. Tiba-tiba muncul. Ya. Ajaran pluralisme dan sebagainya. Tapi yang kedua, Tiba-tiba muncul orang keras Meneriakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tembak orang. Bunuh orang. Bom orang. Tusuk orang. Dan semua nggak ada batas. Yang penting, Menurut dia kafir, Bom. Menurut dia kafir, Tembak. Maka muncul bom panci, Bum kulkas, Bum ini, Bum itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Jelas disini? Nah, itu hati-hati. Itu nggak pernah ada tuh. Makanya di dunia pun itu, Ya kelihatan ada yang menyebut syahid syahid, Padahal bukan ditolak oleh Allah. Ya. Makanya banyak orang mengecamnya. Jelas ya? Paham disini? Jadi ada yang syahid dunia, Disebut syahid oleh orang, Atau golongan sekalangan tertentu, Karena nggak paham. Oleh Nabi ditolak, Oleh Allah diingkari. Ada yang disebut dunianya syahid, Sepakat semua orang. Kemudian setelah itu, Akhiratnya pun ditetapkan. Nah, ini banyak juga. Seperti Paman Nabi Hamzah, Atau sahabat-sahabat yang lainnya. Terima kasih telah menonton!